Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, aku melihat bagaimana dua inkarnasi Tuhan melengkapi makna inkarnasi. Benar. Firman ini sungguh misterius. Manusia sulit memahaminya. Mengenai dua inkarnasi Tuhan untuk menyelesaikan makna inkarnasi, ada orang-orang tidak mengerti. Karena mereka kurang pengalaman, saat mendengarnya mereka tidak mengerti. Kebenaran inkarnasi memang sangat dalam. Orang butuh persekutuan untuk mengerti. Iya. Kita manusia tidak dapat memahami kedalaman makna dari dua inkarnasi Tuhan. Iya. Jadi, mengapa Tuhan telah berinkarnasi dua kali? Dan apa arti dua inkarnasinya itu? Untuk aspek kebenaran ini, mari kita lihat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Mari. Mari kita lihat. Kita buka. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Makna penting inkarnasi adalah bahwa manusia normal manusia biasa melakukan pekerjaan Tuhan sendiri. Artinya, Tuhan melakukan pekerjaan ilahinya di dalam kemanusiaannya, dan dengan demikian mengalahkan iblis. Inkarnasi berarti roh Tuhan menjadi daging artinya Tuhan menjadi daging. Pekerjaan yang dilakukan di dalam daging adalah pekerjaan roh yang diwujudkan dalam daging dan diungkapkan oleh daging. Amin. Tidak seorang pun kecuali Tuhan, dalam rupa daging dapat memenuhi pelayanan Tuhan yang berinkarnasi. Artinya, hanya daging inkarnasi Tuhan kemanusiaan yang normal ini. Tidak ada yang lain dapat mengekspresikan pekerjaan ilahi. Bahwa ia memiliki kemanusiaan yang normal membuktikan ia Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Fakta bahwa ia menjalani proses pertumbuhan manusia normal menunjukkan dia adalah manusia normal. Pekerjaannya adalah bukti yang cukup bahwa ia adalah firman Tuhan, roh Tuhan yang menjadi daging. Tuhan menjadi daging karena kebutuhan dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, tahap pekerjaan ini perlu dilakukan dalam daging, dilakukan dalam kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat firman menjadi daging. Prasyarat firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu kisah sesungguhnya dibalik dua inkarnasi Tuhan. Amin. Sekarang mari lihat halaman 1372. Baiklah. Saudaraku, aku akan bacakan. Baiklah. Mengapa aku katakan bahwa makna inkarnasi tidak diselesaikan dalam pekerjaan Yesus? Karena firman tidak sepenuhnya menjadi daging. Apa yang Yesus lakukan hanyalah satu bagian dari pekerjaan Tuhan dalam daging. Ia hanya melakukan pekerjaan penebusan dan bukan pekerjaan untuk sepenuhnya mendapatkan manusia. Untuk alasan ini, Tuhan telah menjadi daging sekali lagi di akhir zaman. Tahap pekerjaan ini juga dilakukan dalam daging biasa. Dilakukan oleh manusia yang benar-benar normal, yang kemanusiaannya sama sekali tidak istimewa. Dengan kata lain, Tuhan telah menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi seseorang yang identitasnya adalah Tuhan. Seorang manusia yang utuh. Daging yang utuh yang melakukan pekerjaan. Amin. Baiklah. Untuk sementara cukup. Benar. Oh, sementara. Iya, aku senang. Misteri inkarnasi benar-benar dalam. Jika bukan karena pewahyuan Tuhan yang maha kuasa, kita tidak akan mengerti inkarnasi. Benar. Tampaknya, jika kita hanya membaca Alkitab dan mendengarkan kotbah pendeta dan penatua, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran dan misteri inkarnasi. Iya, benar. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang maha kuasa ini, aku melihat bagaimana dua inkarnasi Tuhan melengkapi makna inkarnasi. Benar. Firman ini sungguh misterius. Manusia sulit memahaminya. Iya. Saudara Lin, dikatakan dua inkarnasi Tuhan adalah kesempurnaan makna inkarnasi. Apa maksudnya? Tolong berbicara lebih lanjut. Iya. Tolong berbicara lebih lanjut. Baik. Firman Tuhan yang maha kuasa telah mengungkapkan makna dan misteri inkarnasi. Membaca firman Tuhan yang maha kuasa, kita tahu bahwa inkarnasi mengacu pada roh Tuhan yang mengenakan daging dan menjadi orang biasa dan normal untuk melakukan pekerjaan Tuhan sendiri. Benar. Benar. Inkarnasi Tuhan harus memiliki kemanusiaan normal. Harus bekerja dan bicara dalam kemanusiaan normal. Bahkan saat dia membuat mujizat, itu harus dilakukan dalam kemanusiaan yang normal. Penampilan luar inkarnasi Tuhan tampak normal. Dia melakukan pekerjaannya seperti manusia normal, rata-rata. Jika dia tidak punya kemanusiaan yang normal dan bekerja dalam kemanusiaan normalnya, dia tidak akan jadi inkarnasi Tuhan. Iya. Inkarnasi berarti roh Tuhan diwujudkan dalam daging. Dalam kemanusiaan normal, dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan sendiri, menebus dan menyelamatkan manusia. Inilah makna inkarnasi. Iya, sebenarnya. Sekarang aku mengerti. Iya. Sekarang apa makna dari dua inkarnasi Tuhan? Iya. Iya. Yang dimaksud terutama, bahwa dua inkarnasi Tuhan telah melengkapi makna inkarnasi, menyelesaikan pekerjaan firman, menampakkan diri dalam rupa manusia, dan menyelesaikan perencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah makna dua inkarnasi Tuhan. Amin. Sekarang aku lebih menurut kepada Tuhan. Iya, akhirnya aku jadi mengerti. Iya, benar. Kita semua harus mengerti. Tujuan inkarnasi pertama Tuhan adalah melakukan pekerjaan penembusan. Iya. Dan membuka jalan bagi pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Jadi, inkarnasi pertama Tuhan tidak menyelesaikan makna inkarnasi. Hmm. Tujuan inkarnasi kedua Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, dan sepenuhnya merebut manusia dari cengkraman iblis. Untuk membebaskan manusia dari watak jahat mereka, membebaskannya dari pengaruh iblis, agar dapat kembali kepada Tuhan dan dimiliki oleh-Nya. Amin. Amin. Sepertinya ini sungguh benar. Puji Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa Kristus di akhir zaman, mengungkapkan seluruh kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Hmm. Menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan dalam daging, dan mengungkapkan semua yang harus Tuhan ungkapkan dalam daging, inkarnasinya. Amin. Iya. Dengan begitu, dia menyelesaikan pekerjaan firman, menampakkan diri dalam rupa manusia. Amin. Amin. Iya. Amin. Tuhan yang menaklukkan ini bukan melalui daging inkarnasinya, tetapi melalui perkataan-perkataan dari mulut Tuhan yang menjadi manusia untuk menaklukkan semua orang di seluruh alam semesta. Hanya inilah arti firman menjadi daging, dan hanya inilah penampakan firman dalam rupa manusia. Mungkin bagi manusia, Tuhan seperti belum melakukan banyak pekerjaan, tapi Tuhan hanya perlu mengucapkan firmannya agar orang benar-benar yakin, dan agar mereka merasa takjub. Tanpa ada kenyataan, orang berteriak dan mencerit. Dengan firman Tuhan, mereka terdiam. Tuhan pasti akan menggenapi kenyataan ini, karena inilah rencana Tuhan yang telah lama ditetapkan. Menggenapi kenyataan kedatangan firman di bumi. Amin. Amin. Tahap pekerjaan ini menggenapi makna inti dari firman menjadi manusia. Memberikan makna yang lebih dalam pada firman itu, bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dan memungkinkanmu lebih percaya perkataan bahwa pada mulanya adalah firman. Artinya, pada saat penciptaan Tuhan memiliki firman. Firmannya bersama-sama dengan dia dan tidak dapat dipisahkan darinya. Akhir zaman bahkan semakin memperjelas kuasa dan otoritas firmannya, dan memungkinkan manusia untuk mengerti semua firmannya, mendengar seluruh firmannya. Demikianlah pekerjaan pada akhir zaman. Engkau harus mulai menyelaminya lebih dalam. Ini bukan masalah tentang mengenal daging, tetapi mengetahui tentang daging dan firman. Inilah yang harus engkau saksikan, yang harus diketahui semua orang. Oleh karena ini adalah pekerjaan dari inkarnasi yang kedua. Dan terakhir kalinya, Tuhan menjadi manusia. Ini akan sepenuhnya melengkapi makna inkarnasi, secara menyeluruh melaksanakan dan menyatakan seluruh pekerjaan Tuhan dalam rupa manusia, dan mengakhiri era keberadaan Tuhan dalam rupa manusia. Amin. Akhirnya, semua akhirnya. Dua inkarnasi Tuhan menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan dalam daging, yaitu pekerjaan Tuhan untuk menyelesaikan penyelamatan manusia. Benar. Jadi, di masa depan, Tuhan tidak akan berinkarnasi lagi. Tidak akan ada yang ketiga atau keempat. Iya. Karena pekerjaan Tuhan di dalam daging telah sepenuhnya digenapi. Iya. Inilah maksud bahwa Tuhan telah berinkarnasi dua kali untuk menyelesaikan makna inkarnasi. Amin. Tuhan telah berinkarnasi dua kali untuk menyelesaikan makna inkarnasi. Bagi mereka yang belum mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, ini sulit dimengerti. Iya, benar. Mereka yang mengalami pekerjaan penebusan dalam zaman kasih karunia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Tetapi sedikit yang mengerti bahwa pekerjaan Tuhan Yesus terbatas pada penebusan saja. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Benar. Yang berarti, Tuhan Yesus tidak mengungkapkan seluruh kebenaran selesainya penyelamatan manusia oleh inkarnasi Tuhan. Amin. Aku mulai mengerti. Maka, Tuhan Yesus berkata, Banyak yang ingin kukatakan kepada kalian, tetapi kalian tak dapat menerimanya sekarang. Namun, ketika orang kebenaran datang, dia yang akan menginginkan diri dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan bicara tentang dirinya sendiri, tetapi bicara dari apa yang didengarnya. Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Amin. Menurut nubuah Tuhan, banyak kebenaran yang harus diungkapkan kedatangan Tuhan yang berdua di akhirnya. Iya. Persekutuan mereka sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Aku juga percaya. Sekarang, Tuhan Yesus telah kembali jadi manusia sebagai anak manusia. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman. Dia di sini untuk pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Mengungkapkan seluruh kebenaran yang akan menyucikan dan selamatkan manusia. Kebenaran firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Amin. Inkarnasi Tuhan bicara. Pertama kalinya dalam identitas Tuhan ke seluruh alam semesta menyatakan firmannya. Iya. Syukur kepada Tuhan. Dia menyatakan rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, mengungkapkan kehendak Tuhan, tuntutannya kepada manusia dan tujuan manusia. Amin. Uji Tuhan. Mari lihat penjelasan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Baik. Silakan buka halaman 253. Baik. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak penciptaan Tuhan berbicara kepada seluruh umat manusia. Tidak pernah sebelumnya Tuhan bicara kepada manusia ciptaannya dengan begitu mendetail dan sangat sistematis. Tentu saja, ini juga pertama kalinya dia berbicara begitu banyak dan begitu panjang kepada seluruh umat manusia. Ini benar-benar sesuatu yang baru. Puji Tuhan. Terlebih lagi, perkataan-perkataan ini adalah tulisan pertama yang diungkapkan Tuhan di antara umat manusia. Untuk menyingkapkan manusia, membimbing mereka, menghakimi mereka dan berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Iya. Ini juga perkataan pertama, di mana Tuhan mengizinkan manusia mengetahui jejak langkahnya tempat dia berdiam. Watak Tuhan, apa yang dimiliki Tuhan, dan siapa Tuhan, pikiran Tuhan dan kepeduliannya terhadap umat manusia. Amin. Bisa dikatakan, ini adalah perkataan-perkataan pertama yang Tuhan telah ucapkan kepada umat manusia dari surga tingkat ketiga sejak penciptaan. Dan ini pertama kalinya Tuhan menggunakan identitas yang melekat pada dirinya untuk menyatakan dan mengungkapkan suara hatinya kepada manusia dengan banyak kata. Amin. Puji Tuhan. Ini karena aku membawa akhir umat manusia kepada dunia. Dan sejak saat itu, aku akan membukakan seluruhnya tentang watakku di hadapan umat manusia. Sehingga semua yang mengenalku dan semua orang yang tidak mengenalku akan mencelikan matanya. Dan melihat bahwa aku benar-benar sudah datang ke dalam dunia manusia, datang ke muka bumi saat segala sesuatu berlipat ganda. Inilah rencanaku. Pengakuan tunggalku sejak penciptaan manusia. Aku berharap engkau dapat memberikan perhatian penuh kepada setiap gerakanku. Karena tongkatku akan kembali menekan umat manusia. Menekan semua yang menentang aku. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Puasa sama jelas. Benar. Dalam melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran. Tapi kita tidak tahu sungguh banyak kerugian kita. Iya. Seandainya kita terima Dia sebelumnya, kita akan tahu lebih banyak tentang kebenaran. Iya. Berdua saudaraku, mengetahui makna dua inkarnasi Tuhan sungguh penting. Iya. Terlepas dari kenyataan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa begitu jelas. Ini pertama kalinya kami mendengarnya. Kami tidak pernah mengalami firmannya. Iya. Kami terlalu sedikit mengerti mengenai aspek kebenaran ini. Aku harus meminta kalian berbicara lebih spesifik lagi kepada kami. Tolong bersekutu lagi. Dulu, kita sedikit lebih tahu. Dua saudaraku, bicaralah sedikit lagi kepada kami. Tolong. Iya. Benar. Benar sekali. Mengenai dua inkarnasi Tuhan untuk menyelesaikan makna inkarnasi, ada orang-orang tidak mengerti. Iya. Karena mereka kurang pengalaman, saat mendengarnya mereka tidak mengerti. Iya. Kebenaran inkarnasi memang sangat dalam. Orang butuh persekutuan untuk mengerti. Iya. Sekarang mari lebih rinci tentang pekerjaan yang dilakukan selama dua inkarnasi Tuhan. Baik. Bagus. Selama inkarnasi pertama Tuhan, Dia melakukan pekerjaan penembusan, melakukan banyak mujizat. Semua orang tahu ini, kan? Kami tahu. Seperti mujizat apa? Katakan. Lima roti dan dua ikan untuk makan lima ribu orang. Iya, benar. Meredahkan angin dan ombak hanya dengan berfirman. Iya. Dia, siapa yang dibangitkannya? Dia membangkitkan lazar. Benar juga. Tuhan Yesus berpuasa dan dicobai di padang gurun selama empat puluh hari. Ia berjalan di laut dan lain-lain. Benar. Karena daging Tuhan Yesus melakukan mujizat, Dia berubah rupa di atas gunung. Di mata kita manusia. Meskipun Tuhan Yesus berinkarnasi di dalam daging, Dia masih punya unsur-unsur supernatural. Dia berbeda dari manusia rata-rata. Mujizat mengikuti kemanapun Dia nampak. Benar. Juga, Tuhan Yesus hanya melakukan satu tahap pekerjaan, pekerjaan penebusan. Dia hanya mengungkapkan kebenaran pekerjaan penebusan. Terutama mewujudkan watak Tuhan tentang belas kasih dan kasih. Iya. Dia tidak mengungkapkan semua kebenaran pekerjaan penghakiman dan keselamatan. Iya. Dan Dia tidak mengungkapkan kepada manusia watak Tuhan yang benar, kudus, dan tak bisa disinggung. Hmm. Jadi, tidak dapat dikatakan bahwa inkarnasi pertama menyelesaikan arti inkarnasi. Hmm. Iya. Seperti firman Tuhan yang makuasa, Yesus mengerjakan suatu tahap pekerjaan yang hanya memenuhi hakikat firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran Tuhan ada bersama dengan Tuhan, dan roh Tuhan ada bersama dengan manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hmm. Tuhan yang berinkarnasi dalam rupa manusia bersama-sama dengan roh Tuhan, yang merupakan bukti lebih besar bahwa inkarnasi Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang pertama. Amin. Benar sekali. Itu benar sekali. Inkarnasi Tuhan di akhir zaman berbeda dari inkarnasi pertama. Dalam inkarnasi kedua, Tuhan belum melakukan muzizat. Dia sama sekali tidak supernatural. Dalam penampakan luar, Dia seperti manusia normal dan biasa, melakukan pekerjaannya dan berfirman secara praktis dan nyata di antara manusia. Dia telah mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi, menyucikan, dan menyempurnakan manusia. Amin. Iya, itu benar. Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan semua misteri rencana pengelolaan Tuhan, dan mewujudkan watak Tuhan yang benar dan kudus. Semua yang Tuhan miliki dan siapa dia, kehendak Tuhan. Dan tuntutannya kepada manusia. Amin. Syukur kepada Tuhan. Juga. Syukur kepada Tuhan. Dia telah menghakimi dan menyingkap sifat jahat manusia dan watak kusak yang menentang Tuhan. Dan juga menaklukkan, menyempurnakan, menyingkap, dan membuang manusia masing-masing menurut jenisnya sendiri. Amin. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman sungguh berarti. Benar sekali. Hanya pekerjaan penghakiman Tuhan yang menyingkapkan setiap jenis manusia. Semua kebenaran dari Tuhan untuk manusia di akhir zaman. Diungkapkan dalam kemanusiaan dagingnya yang normal. Iya. Tidak ada yang supernatural. Yang kita lihat manusia normal yang mengatakan firmannya dan melakukan pekerjaannya. Iya. Itu benar. Tapi semua firman yang Kristus katakan adalah kebenaran. Ia punya otoritas dan kuasa dapat menyuncikan dan menyelamatkan manusia. Amin. Puji Tuhan. Dari firman Kristus yang menghakimi dan menyingkap kebenaran dan hakikat dari kerusakan manusia, kita melihat Tuhan menembus inti manusia dalam pengamatannya. Tuhan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang manusia. Manusia juga jadi tahu watak Tuhan yang benar, kudus, dan tidak dapat disinggung. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari teguran dan nasihat Kristus, kita merasakan belas kasih dan perhatian Tuhan kepada manusia. Amin. Dari banyak cara di mana Kristus bicara dan bekerja, kita menghargai kemahkuasaan dan hikmat Tuhan. Niat sungguh Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia, serta kasih sejati dan penyelamatan manusia oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari cara Kristus memperlakukan semua orang masalah dan perkara, kita paham bagaimana kesenangan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan Tuhan. Semuanya kenyataan hal-hal positif dan bagaimana semuanya adalah ungkapan watak dan perwujudan alami dari hakikat kehidupan Tuhan. Amin. Dari firman dan pekerjaan Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan agung dan besar, dan rendah hati dan tersembunyi. Kita dapat pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang watak dan wajah Tuhan yang sebenarnya. Membuat kita haus akan kebenaran dan menghormati Tuhan di hati. Iya. Untuk sungguh mengasihi dan menaati Tuhan, ini adalah efek dari firman dan pekerjaan inkarnasi kedua Tuhan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Firman dan pekerjaan inkarnasi kedua Tuhan tidak hanya memungkinkan manusia melihat Tuhan menjadi daging, juga memungkinkan mereka melihat fakta firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Amin. Firman Tuhan menyelesaikan semua hal. Amin. Daging normal biasa adalah perwujudan roh kebenaran. Amin. Tuhan yang berinkarnasi adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Dia penampakan satu-satunya Tuhan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Hanya dengan penampakan dan pekerjaan, Tuhan yang maha kuasa, makna inkarnasi telah diselesaikan. Amin. Jika tidak mendengar persekutuan, kita tidak akan pernah mengerti. Benar. Iya, benar. Benar sekali. Saudara dan saudari, mari kita baca dua bagian firman Tuhan yang maha kuasa. Bagus. Sehingga kita lebih jelas memahami tentang kebenaran dan misteri ini. Baik. Baik. Mari kita buka halaman 1040. Baik. Saudara Lin, aku akan membacanya. Kedengerannya bagus. Tahap pekerjaan ini menggenapi makna inti dari firman menjadi manusia. Memberi makna lebih dalam pada firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Di zaman kerajaan, Tuhan yang berinkarnasi berfirman untuk menaklukkan semua yang percaya kepadanya. Inilah firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Tuhan telah datang di akhir zaman untuk melakukan firman ini. Yaitu dia datang untuk menggenapi makna sebenarnya firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dia hanya berfirman dan jarang menunjukkan fakta. Inilah hakikat dari penampakan firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Saat inkarnasi, Tuhan menyampaikan firmannya. Inilah firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dan inilah firman yang menjadi daging. Amin. Iya. Pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Firman pada awalnya bersama-sama Tuhan. Ini firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah pekerjaan yang Tuhan akan selesaikan di akhir zaman. Dan inilah bab terakhir dari seluruh rencana pengelolaannya. Jadi Tuhan telah datang ke bumi dan mewujudkan firmannya dalam daging. Amin. Sehingga yang terjadi hari ini, yang akan terjadi di masa depan, yang akan diselesaikan oleh Tuhan. Tempat tujuan akhir manusia, mereka yang akan diselamatkan, mereka yang akan dimusnahkan, dan seterusnya. Pekerjaan yang harus dicapai ini pada akhirnya sudah dinyatakan dengan jelas. Untuk menggenapi makna sebenarnya dari firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Ketetapan administratif dan undang-undang yang sebelumnya. Mereka akan dihancurkan. Mereka yang akan masuk ke tempat peristirahatan. Semuanya harus digenapi. Amin. Inilah pekerjaan yang terutama dikerjakan oleh Tuhan yang berinkarnasi di akhir zaman. Dia membuat manusia mengerti di mana tempat orang yang ditentukan bersama Tuhan, dan tempat mereka yang tidak ditentukan bersama Tuhan. Bagaimana umatnya dan anak-anaknya akan dikelompokkan. Apa yang akan terjadi pada Israel dan Mesir. Di masa depan, semua firman itu akan digenapi. Amin. Tahap pekerjaan Tuhan dipercepat. Dengan firman Tuhan menyingkapkan kepada manusia, apa yang harus dilakukan dalam setiap zaman, apa yang harus dilakukan inkarnasi Tuhan di akhir zaman, dan pelayanan yang harus dilakukannya. Dan semua firman ini disampaikan untuk menggenapi makna sebenarnya dari firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Amin. Ya, bagian yang bagus. Sekarang aku mulai mengerti. Apa yang dikatakannya adalah penjara. Selama bertahun-tahun beriman, aku tidak sedikitpun mengerti tentang kebenaran inkarnasi. Iya, benar. Aku tahu bahwa Tuhan Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Tetapi jika Tuhan Yesus hidup di antara kita hari ini, aku pasti tidak akan mengenalinya. Iya, benar. Aku bahkan mungkin seperti orang farisi, menyangkal, dan menentangnya. Benar. Hari ini kalian menyaksikan bagaimana inkarnasi Tuhan yang maha kuasa bekerja seperti cara Tuhan Yesus di jamannya. Manusia tidak mampu mengenali Kristus dari penampakan luarnya. Iya, itu benar. Jika kalian belum menyaksikan firman dan pekerjaan Tuhan yang maha kuasa, bagaimana kita akan mendengar suara Tuhan dan menyaksikan penampakan Tuhan? Amin. Terima kasih, Tuhan. Setelah mendengar persekutuan kalian, kami mengerti. Tuhan yang maha kuasa benar inkarnasi Tuhan. Amin. Dan sungguh inkarnasi Tuhan. Amin. Benar. Firman Tuhan yang maha kuasa telah mencelikan mataku. Aku mendapat begitu banyak. Amin. Syukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Aku percaya. Aku percaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Setelah membaca firman Tuhan yang maha kuasa, aku percaya setiap orang punya sedikit pemahaman tentang bagaimana dua inkarnasi Tuhan menyelesaikan pentingnya inkarnasi. Iya. Puji Tuhan. Aku telah belajar banyak dari persekutuan ini. Kita sekarang menyadari bahwa pekerjaan penyelamatan manusia oleh Tuhan dicapai melalui pekerjaan inkarnasi. Amin. Tahapan pekerjaan Tuhan Yesus adalah pekerjaan penembusan. Kebenaran yang dia ungkapkan sangat terbatas. Jadi, setelah mengalami pekerjaan Tuhan Yesus, pengetahuan kita tentang Tuhan masih terbatas. Itu benar. Benar sekarang. Tuhan yang maha kuasa datang untuk pekerjaan penghakiman di akhir zaman dan mengungkapkan keseluruhan kebenaran dari penghakiman Tuhan yang adil atas kerusakan manusia. Amin. Hal ini memungkinkan manusia melihat watak Tuhan yang melekat dan mengetahui hakikatnya yang benar dan suci. Amin. Puji Tuhan. Jadi, Tuhan yang berinkarnasi di akhir zaman telah benar-benar menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam daging. Amin. Puji Tuhan. Dia mengungkapkan seluruh kebenaran yang dimaksudkan Tuhan untuk diungkapkan dalam daging. Amin. Dan memenuhi fakta firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Amin. Ini adalah bagaimana dua inkarnasi Tuhan menyelesaikan makna inkarnasi. Amin. Ini memang benar. Dua inkarnasi Tuhan sangat diperlukan dan menambahkan serta melengkapi satu sama lain. Jadi, orang tidak bisa berkata bahwa Tuhan hanya dapat berinkarnasi satu kali. Atau bahwa Dia akan berinkarnasi tiga atau empat kali. Benar. Iya. Karena dua inkarnasi Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan Tuhan atas manusia. Dan menyatakan seluruh kebenaran yang selamatkan manusia. Maka inkarnasi Tuhan ditakdirkan untuk mengungkapkan. Amin. Puji Tuhan. Jadi, dua inkarnasi Tuhan telah menyelesaikan makna inkarnasi. Amin. Amin. Jadi, sekarang semua mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Puji Tuhan. Aku memahami itu. Aku mengerti. Aku mengerti. Terima kasih.